Halo ko friends kita bahas soalnya yuk dari soal diketahui Perhatikan gambarnya ya Gambar daerah yang diarsir jika digabung itu akan membentuk bangun setengah lingkaran Nah ko friends perhatikan nih gambarnya Misalkan gambar di sini itu merupakan gabungan dari gambar yang diarsir Lalu kita cari luas daerahnya Pada gambar diketahui Panjang sisi persegi adalah 14 cm Panjang sisi persegi itu adalah diameter lingkarannya Berarti diameternya adalah 14 cm Lalu kita cari luas daerah yang diarsirnya Berarti kita cari tahu dulu jari-jarinya Jari-jari itu setengah kali diameter Berarti setengah dikali 14 Nah sekarang kita hitung nih 2 dan 14 sama-sama bisa kita bagi 2 2 dibagi 2 sama dengan 1 14 dibagi 2 sama dengan 7 Lalu kita kalikan 1 persatu sama dengan 1 1 dikali 7 sama dengan 7 Jadi kita dapat jari-jarinya itu adalah 7 cm Selanjutnya kita hitung luas daerah yang diarsirnya Berarti luas setengah lingkaran Maka setengah dikali luas lingkaran Kofrens masih ingatkan rumus luas lingkaran Rumusnya itu adalah P dikali R kuadrat Nah sekarang kofrens perhatikan Jari-jarinya itu adalah 7 Maka nilai P yang digunakan yang mana nih Nilai P yang digunakan itu adalah 22 per 7 Karena jari-jarinya itu habis dibagi 7 Jika jari-jari tidak habis dibagi 7 Maka nilai P yang digunakan adalah 3,14 Nah sekarang kita masukkan rumusnya Lalu kita masukkan nilai yang diketahuinya Jadi setengah dikali 22 per 7 Dikali 7 kuadrat 7 kuadrat kita jabarkan menjadi 7 dikali dengan 7 Nah sekarang kita hitung nih 2 dan 22 sama-sama bisa kita bagi 2 2 dibagi 2 sama dengan 1 22 dibagi 2 sama dengan 11 7 dan 7 sama-sama bisa kita bagi 7 7 dibagi 7 sama dengan 1 7 dibagi 7 sama dengan 1 Lalu kita kalikan nih 1 per 1 sama dengan 1 11 per 1 sama dengan 11 1 dikali 11 sama dengan 11 Selanjutnya kita kalikan Sama-sama perkalian Jadi kita hitung dari yang letaknya lebih depan dulu 11 dikali 1 sama dengan 11 Lalu 11 dikali dengan 7 Kita hitung bareng-bareng yuk 7 dikali 1 sama dengan 7 7 dikali 1 sama dengan 7 Jadi kita dapat hasilnya adalah 77 Kita tulis deh hasilnya Sama dengan 77 cm persegi Jadi jawabannya yang mana nih? Bener banget jawabannya yang B Luas daerah yang diarsir adalah 77 cm persegi Selesai deh sampai sini Gampang kan soalnya? Tetap semangat belajarnya ko friends Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.